Kita pasti sering melihat pemandangan ini, di mana ribuan kotak besi tersusun rapi di pelabuhan barang. Kotak baja ini digunakan untuk mengirim barang antar negara yang kita kenal dengan nama Petikemas, ataupun kontena. Penggunaan Petikemas ini termasuk sebuah inovasi yang besar di bidang pengiriman barang. Hal ini karena dapat menciptakan transportasi terintegrasi yang memudahkan proses bongkar muat barang. Dengan desain yang kokoh dan terintegrasi ini terbukti dapat memperkecil kerusakan barang dalam proses pengiriman dan proses bongkar pasang yang lebih cepat, karena mudah untuk diangkat oleh crane, frog leaf, dan juga dapat mudah terkunci pada sasis truk barang untuk proses pengiriman melalui darat. Inovasi kontainer pertama kali diperkenalkan oleh Michael McClendon di tahun 1956 dan masih digunakan hingga sekarang. Lalu, bagaimana proses pembuatan kontainer atau peti kemas ini? Mari kita lihat proses pembuatan peti kemas di pabrik. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya, ada banyak jenis bahan pembuatan peti kemas. Namun yang paling umum digunakan adalah baja biasa maupun baja antikara. Proses pembuatan peti kemas penuh dengan proses pengelasan dalam proses penyambungan setiap bahan menjadi satu. Bagian peti kemas sendiri dapat dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu rangka, dinding, rangka alas bawah, dan pintu peti kemas. Salah satu produksi peti kemas terbesar berada di China, tepatnya di Huazu, milik perusahaan Jerman, Magelan. Kegiatan produksi dimulai ketika bahan baku gulungan baja sampai di pabrik produksi. Gelungan baja ini kemudian dimasukkan ke mesin cutting untuk dipotong sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan. Setelah dipotong, lembaran kemudian distortir dan ditumpuk dan dimasukkan ke dalam penyimpanan sementara sebelum akhirnya masuk ke proses selanjutnya. Kemudian lembaran baja ini akan melalui proses penghalusan dan penghilangan karat dengan mesin yang dioperasikan sepenuhnya otomatis dalam satu operasi. Hasilnya, lembaran baja yang mengkilap dan siap untuk dikirim ke stasiun berikutnya. Sementara itu, pekerja membentuk lembaran baja menjadi kerangka berbentuk U dengan mesin ini. Baja dengan bentuk U ini akan dibuat menjadi bagian dari wadah dasar. Selanjutnya, baja ini akan diberi lubang dengan mesin bor untuk tempat pengencangan baut dari palang pengunci pintu ke panel pintu. Sementara itu, di pos ini pekerja bertugas membuat struktur sudut. Kerangka sudut ini nantinya harus dapat menahan 97 ton tekanan dalam uji prototipe. Struktur sudut ini akan menyebar berat tekanan, di mana harus dapat menahan hingga 12 kontainer yang terisi penuh dan ditumpuk ke atas. Baja bentuk U samping, atas, dan bawah akan dilas dengan struktur dinding. Di sinilah, pekerja menghasilkan dinding samping PT Gemas. Dibutuhkan 11 lembar baja untuk membuat setiap sisinya. Lembaran baja ini dilas menjadi satu dengan panjang 11,7 meter. Dinding samping dan tiang sudut terhubung satu sama lain. Kemudian, proses ini diakhiri dengan inspektur yang memeriksa kedalaman kerut, panjang, dan ketebalan panel sesuai dengan spesifikasi standar. Kesalahan pada proses ini akan mempengaruhi struktur wadah yang akan menyebabkan kerusakan serius. Selanjutnya, untuk proses pengelasan presisi tinggi, pekerja akan menggunakan stainless yang memungkinkan tidak adanya geseran. Dan kesempurnaan arah pola lat. Sementara, pos pembuatan tiang sudut harus menghasilkan baja yang tangguh untuk menahan berat wadah saat diangkat selama penanganan, pengiriman, dan penyusunan. Kemudian, pada proses pembuatan pintu, pekerja mengelas kusen pintu dan panel bersama-sama. Pertama, pekerja mulai pengelasan pada bingkai dinding depan. Kemudian, pekerja mengelas panel dinding depan dan bingkaian bersama-sama. Peralih ke pos selanjutnya, yaitu struktur bagian bawah. Panel bagian bawah PT Kemas adalah bagian yang memiliki kerangka paling banyak dibanding dengan bagian lain PT Kemas. Pekerja las menghubungkan dua rel sisi bagian bawah dengan total silangan terdapat 37 baja. Dalam proses ini, terdapat delapan tukang las sekaligus yang bekerja bersama-sama. Akhirnya, di pos ini, pekerja akan menggabungkan semua elemen samping kanan, samping kiri, dan bagian dasar, kecuali bagian atas. Pertama, pekerja mengangkut dinding samping, kemudian dinding belakang, dan akhirnya, mereka mengangkat elemen pintu bagian depan untuk proses perakitan. Pada akhir proses pada pos ini, satu-satunya hal yang hilang adalah atap. Selanjutnya, kontainer dipindah ke stasiun berikutnya, untuk dipasang bagian atas, sehingga bentuk peti kemas ini kini sudah sempurna dan kokoh. Walau begitu, proses produksi peti kemas ini belum selesai. Peti kemas ini masih membutuhkan finishing pembuatan lapisan bagian bawah dan aksesoris. Namun sebelumnya, inspektur varitas Biro akan memeriksa kontainer, untuk memastikan kontainer memenuhi dimensi ISO yang ditentukan. Selanjutnya, peti kemas ini akan melalui proses coating. Kontainer ini akan dilapisi partikel besi halus untuk memperkuat struktur baja dengan tekanan dan panas yang sangat tinggi. Setelah keluar dari mesin ini, kontainer akan diperiksa sekali lagi dan tambalan yang tidak rata akan dihaluskan. Selanjutnya, kontainer masuk ke pengecetan dan diikuti proses pengeringan dengan panas di ruangan khusus. Kemudian, cat yang lebih teliti dilakukan oleh para pekerja. Selanjutnya, pemasangan aksesoris untuk lantai kayu. Kayu lapisan ini adalah kayu yang dihasilkan dari gabungan beberapa jenis lapisan kayu, seperti bambu, pinus, ekaliptus, dan beberapa serbuk kayu tropis yang disatukan dengan lem dan tekanan tinggi. Setiap satu lembaran papan ini memiliki 21 lapisan kayu. Proses pemasangan lantai kayu kontainer dimulai dengan para pekerja yang mengebor lubang melalui lantai secara berpasangan. Kemudian, mereka memasukkan skrup dan mengencangkannya untuk menyegel dasar lantai dari instalasi. Berikutnya, pengapliasikan logo perusahaan dan memasang stiker berisi semua informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang yang terlibat dalam proses pengiriman mulai dari berat kotor, berat bersih, berat tara, dan sebagainya untuk peti kemas dan barang. Selanjutnya, pekerja menutup segel ventilasi untuk menjaga percikan air dan hujan agar tidak masuk ke bagian dalam. Kemudian, pekerja memasang pegangan dan pengunci pintu kontainer. Setelah semua selesai, kontainer akan masuk ke ruangan pengetesan untuk memeriksa kebocoran. Setelah lulus pengetesan, kontainer mendapatkan sertifikat plat CSC dan kontainer siap untuk digunakan dalam proses pengiriman. Satu aula produksi kontainer ini memiliki panjang 500 meter dan lebar 100 meter. Dan terdapat 1.500 pekerja yang dibagi menjadi dua shift dalam 7 hari seminggu. Pabrik ini dapat memproduksi 650 kontainer setiap hari yang keluar dari pabrik ini. Terima kasih telah menonton!